Gugatan cerai yang dilayangkan Gracia Indri kepada David Noah akhirnya dikabulkan Hakim Pengadilan Negeri Balai Bandung, Jawa Barat. Meski sudah resmi berpisah, alasan terjadinya perceraian ini masih simpang siur. Pihak Gracia mengungkap adanya KDRT di dalam rumah tangga mereka. Selain itu, David juga dianggap tak memberi nafkah sebagaimana layaknya kepala keluarga. Tak tinggal diam, pihak David menolak dua alasan yang diungkap pihak Gracia. Sementara alasan Hakim memenuhi tuntutan wanita 28 tahun itu lebih kepada sudah tak ada lagi keharmonisan antara Gracia Indri dan David Noah. Untuk pertama kalinya, Marsyanda dan Eriko Miharja membuka kisah asmara mereka kepada publik. Ulang tahun Eriko dijadikan sebagai momen pengungkap perasaan cinta mereka berdua. Baik Caca maupun Eriko terlihat sama-sama umbar kemesraan di akun sosial media masing-masing. Tak sembunyi-sembunyi lagi, Caca terus terang memuji Eriko sebagai sosok luar biasa dan mampu menggantikan Ben Kasyafani, sang mantan suami. Caca pun tak ragu menyatakan cintanya dan merasa hari-harinya selalu spesial bersama Eriko. Tak mau kalah, Eriko pun menyanjung ibu satu anak yang telah memberinya kejutan itu. Mantan pasangan suami istri Tommy Kurniawan dan Tania Nadira kembali menunjukkan tali selaturahmi meski sudah bercerai. Dalam suatu kesempatan, mereka berbagi kasih sayang untuk buah cintanya. Hal itu terlihat pekan kemarin saat Tommy dan Tania menghadiri acara wisuda sisulung Muhammad Alfati Fabrizio yang baru saja lulus taman kanak-kanak. Tak terbatas keadaan, Tommy juga mengajak Lisha Nurahmi, sang istri yang tampak akrab dengan Tania. Indro Warkop memberi kabar mengejutkan. Satu-satunya anggota Warkop yang masih tersisa ini mengabarkan kondisi Nita Okto Bianti, sang istri yang saat ini mengidap kanker paru-paru. Tanpa menyebut stadium berapa kanker yang diderita, Indro mengaku kondisi istrinya kini sudah lebih baik. Jika semula tak berdaya di pembaringan, pendamping hidupnya itu sudah bisa beraktifitas lagi meski masih menggunakan kursi roda. Menepis anggapan yang menyebut dirinya telat memberi pengobatan, Indro yang pada tanggal 8 Mei besok genap berusia 60 tahun mengaku Teledor karena ia dan istri sama-sama baru tahu sejak bulan Agustus tahun lalu. Jumat pekan kemarin pasangan Ustadz Solmet dan April Jasmin dikaruniai bayi kembar laki-laki. Dan hari minggu kemarin, bayi kembar ini sudah diberi nama. Anak pertama yang lahir terlebih dahulu diberi nama Akil Mahmud Sibawai. Sedangkan yang terlahir kedua diberi nama Maher Mahmud Syairozi. Atas kelahiran sang bayi kembar, kini melengkapi anak pertama mereka Sultan Mahmud Khushairi yang kini berusia 4 tahun. Menurut rencana, Ustadz Solmet akan mengakikahkan bayi kembarnya dengan 4 ekor kambing dan berencana menghitankan dua anaknya ini berbarengan dengan acara akikah.